4, 3, 2, 1 Inilah suasana aksi unjuk rasa yang digelar ratusan anggota Aliansi Mahasiswa Sulbar di depan kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Rabu 2 Oktober. Ratusan peserta aksi melakukan pelemparan tomat busuk ke arah Baliho bergambar PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharudin. Sebagai simbol kekecewaan karena PJ Gubernur tidak bersedia menemui masa. Kekecewaan memuncak saat tidak ada satupun perwakilan yang menemui para pengunjuk rasa. Masa pun mendobrak pintu gerbang kantor Gubernur hingga rusak. Ratusan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi segera mendorong mundur masa untuk mencegah mereka masuk ke dalam kantor Gubernur. Ketegangan meningkat ketika kedua kubu terlibat aksi saling dorong. Bahkan sempat terjadi saling tendang dan saling pukul hingga situasi menjadi ricoh. Krecohan baru dapat diredakan setelah polisi berhasil mendorong masa mundur hingga ke jalan raya. Karena tidak berhasil menerobos pagar betis yang dibangun polisi, masa akhirnya membubarkan diri. Sebelum mengubarkan diri, masa aksi mengancam akan kembali berunjuk rasa jika PJ Gubernur Sulbar tidak segera meninggalkan Sulawesi Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.